Polda Sulsel dan Jajaran Polda Sulsel dan Jajaran Polda Sulsel dan Jajaran Polda Sulsel dan Jajaran Polda Sulsel Polda Sulsel dan Jajaran Polda Sulsel Sebelumnya ikut mengerahkan alat berat Ke lokasi rawan longsor Seperti di Jalan Poros Maros Bone Atau lebih dikenal dengan Jalur Camba Kapolda Sulsel Erjanpol Andi Rian Erjayadi mengatakan Pihaknya menyiapkan 4 unit Alat berat atau ekskavator Yang nantinya standby di beberapa titik Di Jalur Camba atau Kapang Langkah ini diambil sebagai Upaya antisipasi terhadap Potensi longsor yang dapat mengganggu Kelancaran perjalanan para pemudik Tak hanya itu Andi Rian juga menyampaikan Untuk mengantisipasi adanya Gangguan kelencaran perjalanan Para pemudik di Jalur Camba Untuk sementara Pihaknya mengambil langkah pembatasan Bagi kendaraan pengangkut barang Atau mobil trek di Jalur tersebut Mengingat Jalur Camba Selama ini menjadi jalur alternatif Bagi masyarakat di 3 kabupaten Yakni Kabupaten Bone Sopeng dan Sinjai Khusus disul salah ribuan Personel gabungan Telah disebar ke 68 pos pengamanan 27 pos pelayanan Dan 9 pos terpado Termasuk ditempatkan di beberapa Pusat perbelanjaan di Makassar Dan titik-titik yang rawan macet Saat arus modik dan arus balik lebaran Terima kasih telah menonton!